Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Dianiku Channel Yosho Jadi aku Tadi habis Olahraga, umumnya Sudah 21an Jadi Enak buat Olahraga Nah Di Jepang itu ya Banyak banget apartemen Jadi aparto Misalnya di Jepang itu aparto Kosong Maupun yang berpenghuni itu banyak banget Jadi setiap kota Wilayah di Jepang itu Pasti Ada banyak Karena Di Jepang itu sendiri Rumah Terus Tanah itu mahal banget Jadi orang Jepang itu lebih Memilih apartemen Untuk Mereka Bertempat tinggal Tempat tinggalnya pun Bervariasi Ya Sama ya Misalnya Ada yang Sempit Kecil Ada yang luas Dan harganya pun Juga bervariasi kan Tapi harganya itu Kalau di kota Kecil Atau Bukan yang Kota besar itu ya Biaranya biasanya 2 MAM Atau 20.000 Yen Itu Kalau Minimal ya Itu paling murah Paling murah Mas Segitu Bisa Lebih dari itu Bisa Maksimal Bisa 5-6 Itu Tergantung Gimana Apartemennya Luasnya Atau Fasilitasnya Mungkin ya Jadi Di kota kecil Sendiri itu Minimal mah 2 MAM Kalau Kursus sekarang Itu Mengenaskan Kalau Hidup di Indonesia Kalau Di Jepang Masih cukup-cukup aja ya Kursus Sekarang Itu 107 Padahal Aku waktu kesini Di Jepang Itu 135 Kalau gak salah Karena Indonesia Semakin Maju Guys Biasanya Orang yang Kerja Di Jepang Itu Kayak aku Ini ya Abisnya Datang Di Jepang Sudah Diberikan Tempat tinggal Oleh Perusahaan Jadi Enggak Enggak Usah Pusing-pusing Dengan Biaya Biaya Apartemen Tapi ya Meskipun Ada biaya 5.000 lumayan Daripada Yang itu 2 MAM Itu belum termasuk listrik Ayat Kasih Ampun Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya itulah kehidupan di Jepang Ya aku tunjukin Ini ya Apa Apartemen Disini aja lah Sekitar sini Itu Berjajar Banyak banget Itu aja Apartemen gede ya Itu apartemen gede Yang sana juga apartemen Itu kebanyakan gedung-gedung yang Bertingkat Itu juga apartemen Nah Disini Banyak banget Rumah-rumah warga Ya sedikit sih Itu kebanyakan Itu yang Berdiri saat gedung 1 Sampai 5 lantai 3 lantai Itu biasanya apartemen Nah ini juga Juga apartemen Semua dah Apartemenku ini aja loh Yang ini Jadi Apartemenku itu sendiri loh Itu terdiri dari 1 sampai 5 lantai Nah Ini milik perusahaan ya 1 sampai 5 lantai Dan Masing-masing lantai itu Ada 4 ruangan 4 Apa tuh ya Coba kali berapa 20 kan Kali 5 20 Dan itu yang Dihuni aja Cuma 4 ruangan 4 Apa tuh ya 4 ruangan Lantai 2 1 Eh lantai 2 2 ruangan Lantai 1 2 ruangan Itu aja udah Ruangan yang lain Kosong semua Hmm Karena Kok nggak Ada Rencana disewakan Atau gimana gitu ya Kalau di Indonesia mah Udah disewain Udah ini ya Karena populasinya Padat banget Kalau disini mah Banyak banget Apartemen Dari yang kecil Yang Yang kecil Itu Perluang Ruangan Aja Tempat Tempat tidur Ruang tidur Campur sama Dapur Terus Habis itu Kamar mandi Pastilah kamar mandi disini tuh Dalam ruangan Enggak kayak Di Indonesia ya Yang Kalau kos-kosan Ada yang di luar Ruangan Yang bareng-bareng Itu kan ada Ya Kalau disini mah Kayak gitu Kalau Ruangan mah Yang kecil itu ya Minimal 2 mangan Nah Kalau dirupain ya Sekitar 2 juta Lebih dikit Nah Kayak gitu Itu Kalau yang kecil ya Kalau yang besar ya Bisa Lebih dari itu Aku juga pernah Punya pengalaman Itu kan ditawarin Sama Orang Jepang Itu 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 Mereka menyewakan Kepada Orang asing ya Tapi Ruangannya Gede Gede banget Tapi dihitung Per kepala Jadi ada 3 kamar Nanti Bayarnya Hitungannya Per kepala Jadi per kepala Itu 2 man Jadi Satu Satu ruangan Ada 3 kamar Jadi harus diisi 3 orang kan Jika orang Berarti kan udah 6 man Alias 6 juta Nah Begitu Belum Listrik, air, gas Kayak gitu kan Wah Disini itu Lagi Mahal banget Listrik, air, gas Itu mahal banget Ya ampun Kemarin aja Udah mencapai Satu man 6 ribu Alias Satu juta Enam ratusan Nah itu aja Buat Air Gas Sama Listrik Itu per orang Aku doang Sedangkan temanku Ada 5 Eh ada 6 6 sama aku ya Itu bayarnya Segitu Jadi Disini tergantung Musim murah Mahalnya Listrik Gas Itu adalah Tergantung pemakaian Jadi pemakaian Musim dingin itu Lebih Lebih tinggi Lebih tinggi Daripada musim yang lain Kalau musim panas Ya perlu AC Perlu Rebu Kalau yang musim Dingin Yang perlu Dampu Kalau gak Dampu Ya pasti Dingin banget Makanya itu Ini aja Bukan musim Dingin Tapi Biayanya aja Sudah segitu Masya Allah Jadi kan 2 month Misalkan ya Ini Kalau Biasa Mandiri Enggak Apa namanya Apatunya Enggak dari Perusahaan itu 2 month Terus listriknya Bisa 1 month Kalau musim Ya Hitungan Kasarnya 1 month Perbulan Nanti gampang Terus Belum Biar internetnya Nah Kalau di aku Di perusahaanku sih Internetnya Gratis Enggak Bayar Tapi kan Kalau Misalkan Pelajar Itu kan Yang mandiri Pasti kan Mereka beli sendiri Nah Kayak gitu Bisa Aja Aku Internetku Setahun Yang Setahunan 2 month 2 month Itu aja 5 Giga Perbulan Itu Tak Buat Ini Di perusahaan Kalau Bawa HP Gitu kan Perusahaan Disana Internetnya Enggak Boleh Ada Passwordnya Enggak Dikasih tahu Jadi Ya Kalau main HP Kalau Dini Semalam Gitu Kehidupan Di Jepang Ini Apatunya Kayak Ya Sekian video kali ini Jangan lupa subscribe Like Dan Comment Bye Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye